. Sebanyak tujuh pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara Rampung dilakukan modernisasi melalui program Falcon Star Enhanced Mid-Life Update. Skadron Teknik 042 Lanut Iswahjudi, Magetan, ditugasi menjadi skadron yang melakukan modernisasi F-16. Komandan Skadron Teknik 042 Letkol Andi Sukmawan mengatakan, 7 pesawat F-16 telah rampung melakukan modernisasi dari target 10. Jadi prosesnya ini sudah 7 pesawat, dari 10. Kemudian dari proses transfer teknologinya juga berjalan sesuai harapan, kata Andi di lokasi Skatek 042, Magetan, Jawa Timur, Rabu, 23 Agustus 2023. Adapun program Falcon Star Emlu dilakukan sejak 2018 dan bekerja sama dengan pabrikan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, sebagai pemasok suku cadang. Pantauan di lokasi, sejumlah teknisi dari Skatek 042 tampak membongkar 3 pesawat F-16 yang sedang dimodernisasi. Dan Skatek 042 mengatakan, proses modernisasi satu pesawat F-16 bisa memakan waktu hingga satu tahun. Kalau untuk satu pesawat dalam arti full satu pesawat, estimasi kami bisa sampai satu tahun. Karena kami memang mengerjakannya satu-satu. Jadi kami model pengerjaan nua secara paralel, kata Andi. Dilansir dari laman TNI AU, program Falcon Star Emlu bisa meningkatkan kemampuan berupa servis live pesawat. Selain itu, kemampuan avionik serta persenjataan pesawat juga meningkat secara signifikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!